Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman di channelnya Kang Luger Kang Luger kali ini kita mau bikin es tukir oke bahan-bahan pertama bahan-bahan yang saya masukkan adalah garam kasar, eh garam kasar, garam halus takarannya 2 sendok makan, 2 sendok teh ya 2 sendok teh oke bahan selanjutnya yaitu gula pasir gula pasirnya kita menggunakan gula pasir kemasan ya teman-teman baru kali ini saya menggunakan gula pasir kemasan mereknya GMP ukuran 1 kilo ya oke bahan selanjutnya yaitu tape singkong tape singkong ini keberan udah saya timbang atau udah ditakar ini kalau nggak salah 60 gram ya 60 gram ya teman-teman ya ya hitung aja sendiri 60 gram berarti setengah kilo lebih ya oke oke bahan berikutnya yaitu popes popes ini gunanya untuk aroma ya guys popes ini disini gunanya untuk aroma kebeneran kita menggunakan aroma vanili jadi jadi kita disini saya tambahkan popes aja biar aroma vanili nya tuh kenceng ya teman-teman ya cukup satu saset teman-teman barangkali resep ini beda sama kalian itu tidak masalah tidak masalah ya teman-teman ya perbedaan itu penting dalam dunia usaha oke kita lanjut lagi nah ini pasta vanilanya guys ya pasta vanilanya teman-teman nih jadi aromanya tuh sangat wangi sekali kalau menggunakan aroma ini teman-teman satu sendok makan ya teman-teman ya satu sendok makan oke dilanjut lagi bahan berikutnya yaitu pastapu warnanya ya pastapu warnanya kita menggunakan pastapu warna merah tuh ya teman-teman ya tuh merah tua ini saya mungkin perkiraan takarannya sekitar satu sendok makan ya perkiraan perkiraan takarannya satu sendok makan teman-teman jadi aroma pasta aromanya tadi nggak pakai pewarna jadi netral kita pakai pewarna sendiri oke teman-teman kita lanjut lagi bahan yang terakhir yaitu kental manisnya ya teman-teman ya kental manisnya tahap 3 sapi nih akan saya masukkan saya ingatkan lagi barangkali cara ini beda sama cara kalian itu tidak masalah ya teman-teman ya seenggak-enggaknya kalian udah bisa mendapatkan atau mengerti mendapat pengalaman dari bahan-bahan eh dari video ini oke kita lanjut lagi proses pengadukan oke teman-teman langsung aja prime house nya saya pindahkan ke mesin seruta eh mesin adukan ini ya teman-teman ya ini mesinnya nanti saya akan pasangkan prime house nya ke dalam sini ya teman-teman ya nah posisinya begini teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya ini adalah proses berikutnya mau di aduk oke kita nyalakan dulu mesinnya mungkin cara ini cara pemikiran doker kali ini mungkin beda sama kalian karena mungkin kalian alat-alatnya juga masih manual jadi memungkinkan beda nah cara ini sengaja alat-alat ini saya modifikasi sendiri ya teman-teman ya nyalakan mesinnya oke kita langsung aduk-aduk ya kita aduk-aduk supaya apa supaya sama bahan-bahan yang di dalam itu tercampur ya teman-teman ya box nya lihat terus video ini sampai selesai nah beginilah cara kerjanya mesin ini jadi kita nggak harus mengaduk keras-keras atau berat cuman cukup kita aduk-aduk seperti ini jadi ntar lama-lama keaduk sendiri dengan sendirinya kemudian apa yang berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses selanjutnya yaitu penyerutan es batunya ya penyerutan es batunya Alhamdulillah udah kelar oke kita lanjut proses berikutnya ya teman-teman ya selamat menikmati ya teman-teman ya teman-teman ya bay Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!